Pertanyaan lawyer abang, ini beneran lawyer nih Saya tanya juga dia, dia bener lawyer atau enggak, kok salah terus Laporan salah, statement salah Saya selalu mempukir-pemukir yang terbalik Dia bener lawyer atau enggak sih, enggak tadi hebat Halo Sobat Fakta, Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seperti salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini, Firdaus menyemprot acong latif Semprotannya pakai mulut, tidak pakai mata Karena matanya ditutup dengan kacamata hitam Sementara Gus Wesi di sampingnya Hanya mendengarkan manggut-manggut dan tersenyum saja Sambil melirik ke wartawan Nampaknya wartawannya cantik guys Sementara si Firdaus pakai kacamata Untuk menutupi matanya yang mungkin jelalatan Agar tidak melihat wartawan nanti jatuh wibawanya Karena wartawannya nampaknya itu tadi Dari suaranya nampaknya cantik Sementara Gus Wesi dan Cuma senyum-senyum manis saja Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya Kita simak saja Kepas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap lentikan jarimu Sombong amat Nah itulah guys, statement keras Dari Firdaus Owiwobo Karena dianggap bukan lawyer oleh Acong Latif Namun seperti biasa Yang kita sorot disini Bukan statementnya Tetapi adalah ekspresi-ekspresi dari para dukun ini Dan anehnya Firdaus memang memakai kacamata hitam Saat mewawancara Nah itu tadi Biar matanya mungkin tidak jelalatan Sementara Gus Wesi Gus Irfan Tidak pakai kacamata Lupa kali guys Jadi matanya jelalatan Melihat wartawan Jakarta Yang harum-harum Dan manis-manis Dan ini mungkin jarang ditangkap Oleh orang lain Selain fakta Bang Pin ya Kita lihat coba ekspresinya Perhatikan wajah dari Gus Irfan Dia seringkali curi-curi pandang guys Coba perhatikan ya Dari menunduk Nah Kelihatan kan Matanya Mungkin karena sudah dikenal ahli hikmah Jadi jaim-jaim Tapi tetap aja Mata lelaki Tidak pernah bisa ingkar janji Kalau melihat wanita cantik Pasti Senyum yang paling manis Akan dikeluarkan Sementara Firdaus lebih berpengalaman Jadi dia memakai kacamata hitam Seperti si buta Dari kuah hantu Sementara Si Sandi Tumiwa Mungkin Sudah terbiasa Dengan Situasi seperti ini Jadi dia Tidak terpengaruh Karena dia dulunya artis guys Tetapi Gus Fusi Yang gagap Wanita cantik Karena dari kampung Pasti mendapatkan Pemandangan-pemandangan baru Di Jakarta Yang tidak terlihat Di kampung halamannya Ini membuat Gus Fusi Kerasan di Jakarta guys Ya Jadi Dia sampai pegang-pegang hidungnya Alamak Cantik banget Kenapa Tidak Menikah Sekarang aja ya Saat gue lagi Terkenal Seperti ini Itulah Gus Fusi Yang Sedang melihat Cewek cantik guys Sementara Firdaus Tetap Dengan gagahnya Seperti gadut kaca Tapi gak bisa terbang Tuding sana Tuding sini Hajar sana Hajar sini Tanpa Takut Dengan Acong Latif Sombong Amat Gitu Jadi Jadi Itu aja Dari saya Nah itu Dia sendiri Kan Dia sebagai Suatu Tengah 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 Jawab Tengah 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 Oh my god Wow Bang Jadi orang yang gak percaya dukun, batal sahadatnya justru. Apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini, terkait pernyataannya, berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Mau terkenal, mau pansos, silahkan. Mau bikin konten yang aneh-aneh terkait perdukunan itu silahkan. Tapi jangan menyesatkan. Yang jelas, Firdaus ini harus diproses secara hukum dan obat. Oke Ratna, saran saya yaudahlah, gak usah saling ngelapor. Wih ini ngelapor-ngelapor sama orang. Bareng saya itu, ada yang mana ngelapor sama orangmu. Ngomongmu ngono, gak usah saling ngelapor. Kita bersaudara. Terus ngomong kalau Ibu Ratna, kita juga mungkin bersaudara. Lapor, kan? Usus, usus. Usus, giliran anak saya ngelapor. Kok saya ini ngomong kayak ngono kempes, langsung nyali ini, mak. Terus maring ngono, terakhir-terakhir ngomong, aku gak akan mengambil harta kamu, karena aku sendiri sudah berharta. Awalnya udah bagus, udah merendah. Eh, yang terakhir udah gak mani. Eh, anjain ini. Ketabrus. Pasal 14 Undang-Undang ITA itu khusus untuk transaksi elektronik. Tentang apa transaksi elektronik, jari? Saya ngawur iku kan. Pasal 14 Undang-Undang ITA itu tentang penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui sarana informasi elektronik. Bener itu pengacaran yang saya nonton. Kan saya tidak tahu bocor. Saya bocor itu Undang-Undang ITA. Zaman baulah itu loh. Hucu, kan? Hucu. Hucu.